Intro Usai video yang dinilai menistakan agama viral Remaja Penisial MMR 17 tahun asal desa ringin putih Muncar Banyuangi Akhirnya mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada publik di Polsek Muncar Senin 25 Desember 2023 Ke Polsek Muncar AKP Alemas Juki menjelaskan Saat ditanya alasan pembuatan video yang berhujung viral tersebut MMR 17 tahun berdali tidak sengaja dan sepotan lantaran memiliki masalah dengan keluarganya Kemudian ia membuat video dan mengunggahnya di status WhatsApp Setelah video tersebut tersebar, anggota Polsek Muncar langsung mengambil tindakan Dengan mengamankan terduga pelaku di rumahnya Pihak Kepolisian pun melakukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada MMR 17 tahun Untuk melakukan permohonan maaf disaksikan para pihak Kepolisian serta tokoh agama Melalui video ini, saya ingin meminta maaf kepada sekitar umat Islam di Tanah Air Masyarakat Banyuangi, khususnya masyarakat Ketematan Mudan Atas perkuatan saya yang menjelaskan nama Allah yang membuat geras menjelaskan Sebagai seorang Muslim, saya tidak bermaksud menjelaskan nama Allah dan agama Islam Namun, pada saat itu saya kecewa dan emosi kepada keluarga saya Dan saya mengucapkannya secara sempurna Dan saya minta maaf sekali lagi dan saya tidak akan menyerang lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan Muncar menegaskan Bilihannya tidak menuntut terduga pelaku sejarah hukum Berdasarkan hasil kesepakatan, remaja tersebut diputuskan untuk diberi pembinaan Agar paham dengan ajaran agama Islam Tim Liputan, Banyuangi Hits, Laborga Terima kasih telah menonton!